Fragmen Carita Aksara di Jawa Barat Sampurasun, perkenalkan, nama saya Aksari. Saya ingin mengajak kawan-kawan untuk berjalan-jalan melihat peninggalan artefak bertulis dari masa lalu yang berhubungan dengan Aksara-Aksara di Jawa Barat. Nanti, kita jalan-jalan ke Bogor, Karawang, Sukabumi, Garut, Cirebon, Sumedang, Ciamis, Majalengka, Kuningan, dan Bandung ya! Sayang sekali, kita tidak mengunjungi semua wilayah yang ada di Provinsi Jawa Barat ini, karena di sana belum terdokumentasi oleh Aksari, baik dalam bentuk video atau foto artefak bertulisnya. Dan, ada beberapa wilayah juga yang belum ada informasi mengenai sejarah Aksaranya. Kita kenalan dulu dengan istilah Aksara yuk! Jadi, Aksara kalau menurut KBBI adalah sistem tanda grafis yang digunakan manusia untuk berkomunikasi, dan sedikit banyaknya mewakili ujaran. Aksara juga disebut sebagai jenis sistem tanda grafis tertentu. Misalnya, Aksara Palawa, Aksara Sunda, dan Aksara sebagai istilah lain untuk menyebut huruf. Terkhusus di ranah ini, Aksara untuk menyebut huruf daerah. Perjalanan kita akan dimulai dari tahun 400-an atau abad ke-5, di mana ditemukan artefak bertulis yang menggunakan Aksara Palawa dan bahasa Sanskerta. Sampai di masa kini yang menggunakan Aksara Latin, dan diperkenalkannya lagi Aksara Sunda sistem komputerisasi pada abad ke-21 sekarang, yang disebut Aksara Sunda Baku. Di Bogor, kita akan menemukan Prasasti beraksara Palawa dan Aksara Ikal, yang sampai sekarang belum dialih Aksara dan dialih bahasakan ke dalam bahasa Indonesia. Aksara ini disebut-sebut sebagai Aksara yang berasal dari India Selatan, dengan bahasa yang digunakan adalah bahasa Sanskerta. Prasasti Ci Aruten Ini merupakan bekas telapak dua kaki yang tampak seperti telapak kaki Dewa Wisnu. Tanda telapak kaki ini milik yang mulia Sang Purna Warman, raja di negeri Taruma yang gagah berani di dunia. Prasasti Muara Ci Anten Terdapat di Kampung Muara, Desa Ci Aruten. Prasasti ini memuat tulisan atau gambar atau piktograf dalam Aksara Ikal, yaitu Aksara yang tampak seperti garis-garis ikal yang saling membelit-belit, dan sudah sangat aus sehingga sekarang belum dapat diartikan. Prasasti Kebun Kopi 1 Di sini tampak bergambar sepasang telapak kaki yang seperti air rawata, gajah penguasa Taruma yang agung dalam kejayaan. Kita jalan-jalan dulu ke Karawang yuk! Nah, dekat Laut Utara ada Kompleks Percandian Batu Jaya. Di sana ditemukan Aksara Palawa dalam bahasa Sanskerta dalam lempengan emas. Lempengan emas itu sepertinya disimpan di Museum Nasional Jakarta. Prasasti Emas Batu Jaya I Ketiadaan pengetahuan akan mengakumulasikan karma. Tentang kelahiran, karma penyebabnya. Pengetahuan tidak mengakumulasikan karma. Tanpa karma, tidak ada kelahiran kembali. Demikian bunyinya. Aksara Sunda Kuna diperkirakan digunakan setelah tahun 1200-an. Disebut-sebut sebagai hasil kreativitas nenek moyang terhadap Aksara-Aksara sebelumnya, yaitu Aksara Palawa, Aksara Jawa Kuna, dan Aksara Buddha. Prasasti beraksara Sunda Kuna ditemukan di Batu Tulis di Bogor, Kawali di Ciamis, dan Bobos di Cirebon. Selain di Prasasti, ada juga artefak lainnya berupa manuskrip. Perbedaan Prasasti dan manuskrip adalah, kalau Prasasti digoreskan aksaranya di batu atau lempengan. Kalau manuskrip digoreskan di media tulis yang terbuat dari bahan tidak keras, seperti daun lontar, batang daluang, dan bambu. Prasasti Kawali I Inilah jejak tapak dikawali dari Tapadia Yang Mulia Prabu Raja Wastu, yang bertahta dikawali dan memperindah ke Daton Surawisesa, yang membuat parit pertahanan di sekeliling wilayah kerajaan, dan memakmurkan seluruh pemukiman. Berbunyi Kepada yang akan datang, hendaknya menerapkan keselamatan sebagai landasan kemenangan hidup di dunia. Prasasti Batu Tulis Berbunyi Semoga selamat Ini tanda peringatan Prabu Ratu Almarhum Dia dinobatkan dengan nama Prabu Guru Dewan Taprana Dinobatkan lagi dengan nama Sri Baduga Maharaja Ratu Aji di Pakuan Pajajaran Sri Sang Ratu Dewata Dialah yang membuat parit pertahanan Pakuan Dia putra Rahiang Dewa Niskala yang dipusarakan di Guna Tiga, cucu Rahiang Niskala Wastu Kancana yang dipusarakan ke Nusa Larang Dialah yang membuat tanda peringatan berupa gunung-gunungan, membuat undakan untuk hutan samida, membuat sahiang telaga Rena Mahawijaya yang dibuat dalam Tahun Saka, Panca Pandawa Mengemban Bumi Prasasti Huludaya Fragmen Prasasti tersebut secara garis besar mengemukakan tentang Sri Maharaja Ratu Haji Dipakwansya Sang Ratu Dewata yang bertalian dengan usaha-usaha memakmurkan negerinya Manuskrip Carita Parahiangan Lempir 15 Berbunyi, kemudian Sang Manarah menjadi raja di Jawa Pawatan Rahiang tanperan menjadi raja selama tujuh tahun karena kelakuannya senang membinasakan orang yang sedang bertapa Oleh karena itu, ia tidak lama menjadi raja Sang Manarah menjadi raja delapan puluh tahun karena sempurna menunaikan kewajiban agama Sang Manisri menjadi raja selama enam puluh tahun karena memerhatikan Sang Hyang Siksa Manuskrip Sang Hyang Siksa Kanda Ng Karusian Berbunyi, inilah kenyataannya Telinga jangan mendengarkan sesuatu yang tidak layak didengar Karena menjadi pintu bencana Penyebab kita mendapat celaka di dasar kenistaan neraka Namun kalau telinga terpelihara kita akan mendapat keutamaan dalam pendengaran Manuskrip Amanat Galunggung Berbunyi, sayangilah orang tua Oleh karena itu, hati-hatilah dalam memilih istri Memilih hamba, agar hati orang tua tidak tersakiti Bertanyalah kepada orang-orang tua tentang agama hukum para leluhur agar hidup tidak tersesat Ada dahulu, masa lampau maka ada sekarang, masa kini Tidak akan ada masa sekarang Kalau tidak ada masa yang terdahulu Tan Hanamuni, Tan Hanamangke Manuskrip Sewaka Dharma nomor 5 sampai 10 Berbunyi, engkau adalah pengabdi hukum Jangan sampai tawas pada Dengarkan sabda pandita Ingat-ingat jangan sampai lupa Lalu simak dalam perasaan terdalam Media tulis selain di lontar, gebang, dan nipah ada juga di bambu Belum diketahui isi manuskrip ini Belum ada yang mengalih aksarakan dan mengalih bahasakannya Manuskrip pada akhir masa kerajaan Sunda dan Galuh Selain beraksara dan berbahasa Sunda Kuna Ada juga yang beraksara Buddha Berikut contoh-contoh manuskrip yang belum dialih aksarakan dan dialih bahasakan Manuskrip-manuskrip ini disimpan di perpustakaan nasional Sebagian besar masih ada di situs Ciburui Garut Pada saat pengaruh Islam menyebar di wilayah Jawa Barat Penggunaan aksara Arab Pagon pun dimulai Manuskrip-manuskrip beraksara Arab Pagon ini ada yang berbahasa Arab dan ada juga yang berbahasa Sunda Manuskrip-manuskrip ini berisi ajaran agama kitab doa dalam pengobatan Juga saat syukuran panen padi Seperti Juga saat pengaruh Islam menyebar di wilayah Jawa Barangai pepelakkanan Nyaetamelak Jawa Manaja Arana Nusa Jawa Nuli kabungan istri Ia pangeran Raja Didingrat Kaputar Ratu Mesir Namana Ratu Perwatasari Rai Nenu Pemegat Namana Salid Ahmad Bangka Atau Temu pada Rarai Itu balanya sakin selan sewo Sakin Mesir sewo Maka angali ke gunung tidur Nuli aku putat tilu Anuskrip-manuskrip ini Kaya itu denggelepasi Nyaetamaran hari yang banga Anuskrip-manuskrip ini Prabu giripasi Nyaetamaran siukmanara Anuskrip-manuskrip ini Ratu Raja Saksi Iku anak dan sir putih Iku apuputat yang bakakan Ing ujung kulon Dan ing kaki bagawat sangsi Iku mangka dan haturkan Maring Ratu Mesir Iku mangka sang ratu Angandika Maring kaki bagawat Iku mangka lawas-lawas bola Mangka biji Tino bola Murangkali Istri Tino bola Kemunculan aksara latin Dipengaruhi pada mulanya Dari kedatangan kolonial Mereka membawa aksara latin Untuk urusan administrasi Perdagangan Perkebunan Laporan penelitian Kajian Dan sebagainya Aksara latin ini digunakan Hingga sekarang Aksara cacarakan Atau sering disebut Aksara Jawa Atau hanacaraka Lama digunakan Di wilayah Jawa Barat Sejak tahun 1600-an Hingga 1990-an Aksara ini Dipengaruhi Dari provinsi tetangga Percetakan buku-buku Akhir 1800-an Mulai merebak Dengan menggunakan Aksara cacarakan Ada dua aksara Yang tidak digunakan Di wilayah Jawa Barat Yaitu Tha Dan Da Pada akhir 1990-an Beberapa peneliti Sekaligus akademisi Memperkenalkan lagi Aksara Sunda Yang bisa diaplikasikan Pada penulisan di komputer Sekaligus memiliki visi Asal-muasal aksara tersebut Yang berasal dari Periode Aksara Sunda Kuna Demikian jalan-jalan kita Mengenali aksara-aksara Yang ada di provinsi Jawa Barat Nantikan jalan-jalan kita Untuk mengenali Aksara-aksara Nusantara lainnya Sampai jumpa 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 Terima kasih.